Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Irfan Lewa Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai Tata cara Mendaftar kartu prakerja Namun sebelum kita lanjut untuk di videonya Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Bagi yang belum mensubscribe channel ini Silahkan di like, di komen dan silahkan dibagikan video-video yang ada di channel youtube ini Semoga bisa bermanfaat buat anda semua Buat teman-teman dan keluarga anda Baiklah, sebelum kita membahas tentang cara untuk mendaftar prakerja Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kartu prakerja Jadi kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi Berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja Pekerja ter PHK Atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi Pertanyaan selanjutnya adalah Untuk siapa kartu prakerja itu Jadi kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan Namun juga untuk pekerja atau buruh yang terkena PHK Dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja Seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan Dan pekerja bukan penerima upah Termasuk pelaku usaha makro dan mikro dan kecil Singkatnya, semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas Dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal Boleh mendaftar Nah berikut cara yang digunakan untuk mendaftar akun prakerja Jadi silakan anda masuk di google Lalu ketik pada kolom pencarian www.prakerja.go.id Setelah itu anda akan ditampilkan layar seperti pada gambar ini Dan silakan anda memilih daftar sekarang untuk memulai pendaftaran Namun sebelum anda memulai pendaftaran Pastikan anda telah memiliki email aktif sebelumnya Setelah itu anda akan masuk di menu pendaftaran Silakan isi data dengan benar Pada alamat email silakan masukkan email yang anda gunakan Kemudian isi password Dan silakan anda mencek list bagian kotak Sebagai bentuk persetujuan atas semua persyaratan yang disediakan oleh prakerja Dan selanjutnya pilih daftar Setelah anda memilih daftar Maka akan ada tampilan seperti ini Yaitu cek email kamu Nah lakukan verifikasi lewat email yang telah anda daftarkan sebelumnya Setelah anda masuk di email Maka pilih verifikasi email Setelah anda mengklik verifikasi email dan telah berhasil Maka akan tampil tampilan seperti ini Yaitu menandakan bahwa email telah terverifikasi Dan selanjutnya silakan anda kembali ke dashboard prakerja Silakan anda kembali membuka alaman prakerja Yaitu di www.prakerja.go.id Kemudian pada alamat email silakan masukkan alamat email yang telah anda daftar Kemudian password Setelah itu anda pilih login untuk masuk Di akun prakerja anda Setelah berhasil daftar akun dan login ke akun kamu Kamu akan masuk ke dashboard akun Pada bagian verifikasi KTP Isi nick, nomor kakak dan tanggal lahir kamu Sesuai yang tertera di KTP Lalu klik berikutnya Nah setelah itu kita akan masuk ke data diri Isi data diri sesuai dengan yang dibutuhkan di halaman data diri Setelah anda mengisi alamat secara lengkap Selanjutnya silakan anda pilih topik pelatihan yang akan anda ikuti Disitu akan tertera berbagai macam jenis pelatihan Silakan anda memilih satu dari berbagai macam pilihan Kemudian setelah itu silakan masukkan foto KTP Dimana foto KTP ini maksimal 2MB Dengan format JPEG atau PNG Kemudian silakan checklist saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya Setelah di checklist Maka akan dilanjutkan untuk mengisi nomor HP Nah isi nomor HP sesuai dengan nomor yang anda miliki Dan silakan anda tunggu SMS untuk kode OTP Nah masukkan kode OTP yang telah masuk di HP anda Setelah anda ketikkan kode OTP Maka silakan anda pilih verifikasi Selanjutnya akan tampil pernyataan pendaftar Silakan anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pernyataan pendaftar Silakan menjawab dengan jujur Setelah anda menyelesaikan pernyataan pendaftar Maka silakan anda menekan tombol OK Setelah itu akan tampil tes motivasi dan kemampuan dasar Silakan anda membaca Kemudian silakan anda memulai tes untuk memulai tes dari tes pekerja ini Silakan anda menjawab tes-tesnya dan silakan anda selesaikan Dan setelah hasil tes selesai maka akan dievaluasi oleh pihak pekerja Setelah anda selesai melakukan tes dan telah dievaluasi Silakan anda daftar pada gelombang yang tersedia dengan cara menekan tombol gabung Setelah itu akan ada pernyataan konfirmasi pilihan bergabung dengan gelombang keberapa Kemudian pilih ya Dan setelah itu lihat persetujuan pekerja kemudian saya menyetujui Setelah anda mengikuti tes seleksi dan telah bergabung Maka silakan anda secara berkala mengecek akun pekerja anda Dengan cara login di akun pekerja anda Lalu pilih dashboard Jika kelas seleksi gelombang kamu telah dinyatakan berhasil Maka akan ada sambungkan rekening Tetapi jika gagal maka akan ada instruksi kamu belum berhasil Nah selamat mencoba Semoga informasi ini bermanfaat Dan semoga anda sukses di tes pekerja Salam sukses buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati